dan hancungnya Ketilafan Usmani ini disebabkan oleh utama wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke hmm it looks so delicious oh my god kayak disini gitu banyak nuansa tahun baru di Istanbul guys aku ingin apa namanya sampaikan kepada teman-teman yang melihat video ini Hai semuanya jumpa lagi di channelku dan selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung Taukah kalian bahwa Turki sebelum menjadi sebuah negara yang sekuler seperti sekarang Kekaisaran Usmani yang berlandaskan agama Islam itu sangat disegani juga ditakuti oleh banyak bangsa seperti bangsa-bangsa di dataran Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah sendiri tidak sedikit diantara kita juga mengakui bahwa peradaban agama Islam di bawah Kekilafan Usmani itu sangat luar biasa tapi semuanya ini terjadi pada awal abad ke-13 hingga abad ke-19 dan Taukah kalian bahwa konflik kepentingan di dalam keluarga kerajaan itu sendiri membuat atau telah membuat mereka saling bermusuhan kenapa demikian? karena anak-anak lelaki dari istri-istri raja di zaman Usmani itu saling berebut tahta kerajaan ketika ayah anda mereka sudah tua atau meninggal dunia dan aku yakin jika kalian pernah membaca sejarah Kekaisaran Usmani kalian pasti dapat membayangkan bagaimana kejadian di masa itu so, beruntunglah kita semua bahwa Kekilafan Usmani yang mengusung syariah Islam itu hancur dan hancurnya Kekilafan Usmani ini disebabkan oleh banyak faktor jika tidak hancur, maka kalian dapat bayangkan sendiri bagaimana rasanya seperti jual-beli budak dan budaya berbudakan itu pasti akan tetap berjalan sesuai kemauan sang penguasa kemudian perempuan-perempuan akan dijadikan sebagai objek pemuas nafsu dari para pemimpin Kekilafan Usmani Kota Istanbul memang memiliki catatan sejarah kejayaan Islam yang sangat menginspirasi banyak orang dan dari sinilah kita dapat belajar banyak tentang kelangsungan hidup pasca hancurnya sistem Kekilafan yang dibangun di jaman Kekilafan Usmani di video ini aku akan berbagi informasi penting dengan kalian terutama wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Taksim Square melihat tempat-tempat hiburan, kafe, juga menikmati makanan dan belanja di pusat pertokohan di sepanjang Jalan Istiqlal tapi sebelum aku lanjut, aku ingatkan kepada kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe, juga aktifkan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku oke, sekarang kita tonton videonya sampai selesai sepertinya masih dalam nuansa tahun baru tapi memang begini situasinya saat jam kerja Jalan Istiqlal ini memang nampak sepi tapi ketika waktu makan siang kalian akan melihat banyak orang kantoran atau wisatawan yang keluar untuk mencari tempat makan siang itu kan banyak manusia aduh ini square yang memang sangat terkenal bagi para pejalan kaki dan pemburu makanan kecil snack, kafe, gitu karena tempat para wisatawan jalan-jalan disini tidak salah untuk menaruh kayak banyak merek Mango ada Levi's Diesel banyak merek-merek yang kalian tahu pada di display di sepanjang jalan ini ini tembusnya sampai ke Taksim Square ada sekerompolan turis Indonesia tadi kayaknya tidak menyapa karena kita berbeda tujuan jadi sama-sama tidak mau ganggu perjalanan wisata ini juga ini juga ya jam 3 sore saja sudah lumayan banyak orang saat malam datang akan ada lebih banyak lagi pejalan kaki disini itu loh teman-teman yang namanya square Taksim Square itu dimulai dari patung itu ya aku tunjukin sebentar lagi mungkin bisa kalian lihat kujung ya ini adalah titik utama di Taksim Square jadi orang-orang pada Kongko disini dan jalan di sepanjang jalan Iskandar tadi Hotel Taksim Square masjid tadi wah ini juga masjid banyak sekali masjid dan ini adalah hiasan ornamen pada saat Christmas masih tetap disini bagus sekali itu dah Taksim Square hey guys aku sedang di Taksim Square aku akan tunjukkan kepada kalian Taksim Square jalanan Iskandar itu seperti apa modelnya kayak apa bentuknya dan seberapa rame kalian bisa nonton di video di channel aku ini dan tentunya malam hari nanti aku akan juga kasih tunjuk kepada kalian seperti apa tadi itu masnya yang aku mintain foto hahaha turis turis masjid sebelah sana masjid juga sebelah sini dan aku akan tunjukkan tempat-tempat yang sangat menarik untuk kalian kunjungi saat kalian berwisata di kota Istanbul jadi stay tune guys alright aku ambil video ini dari anak tangga kedutaan atau konsulat Perancis sekarang aku lanjut lagi untuk memperlihatkan kepada kalian monumen Republik di Taksim Square ram 1 gerbong ini akan berhenti di Taksim Square kemudian akan mengangkut para turis untuk berkeliling sampai ujung jalan Istiqalqat dimana aku nginap aku tunjukkan ke kalian Taksim Square itu ada patungnya siapa aja sih ya para pahlawan tentunya para pahlawan Turki monumen Taksim Republik ini ada dua sisi guys satu sisi menggambarkan kemerdekaan atas peperangan Turki dan satu sisi lainnya itu menggambarkan atau mempresentasikan Republik Turki yang modern seperti saat ini Taksim Republik Monument Taksim Republik Monument Taksim Republik Monument Taksim Republik Monument is a monumental symbol di creating Taksim Square this structure was made built to Italian sculpture Piero Canonica additionally two young Turks Hadi Bara and Sabiha bangwats Hanim have also made an important contribution to the creation of the monument the memorial was opened on 8 August 1928 its base and landscaping works were conducted by the architect Guillaume Mongerie stone and bronze were used in the construction of the monument which took two and a half years financial resources were collected with donations from the public the monument weighing 84 tons was brought by ship from Rome to Istanbul wow allah very historical monument nah ini adalah tramnya yang kalian lihat satu gerbong aja tapi sangat mendorong ekonomi lokal setempat sampai sana itu adalah Taksim Square jalan-jalannya sampai ke sana keren banget huh Monumen Republik di Taksim ini didirikan pada tahun 1928 untuk memperingati para pahlawan pendiri negara Republik Turki ini seperti Mustafa Kemal Atakuk sang founding father atau pendiri negara Republik Turki ini Taksim Square menjadi titik nol kota Istanbul dimana semua aktivitas masyarakat seperti perayaan demonstrasi perayaan penting kebangsaan berlangsung di sini oh iya bagi teman-teman yang kebetulan berada di Taksim Square dan ingin melaksanakan sholat wajib atau sunnah tidak perlu khawatir kalian dapat pergi ke salah satu masjid di samping Taksim Square jadi jangan sungkan ya untuk masuk ke mandan sholat di masjid ini oh aku tunjukkan lagi tunjukkan lagi kepada kalian tuh wah banyak sekali manusia panjang jalan Istiqlal dari Taksim Square sampai pemberhentian trampera adalah sekitar 1,5 km cara yang tidak begitu panjang untuk berjalan santai sembari melihat banyaknya perbedaan dari tempat-tempat yang sebelumnya kalian lihat ketika berkunjung ke kota di lain negara kalian tahu berapa banyak orang yang menggunakan atau berkunjung ke pedestrian ini setiap harinya menurut Istanbul Tour Studio ada sekitar 3 juta manusia yang berlalu lalang di pedestrian ini terdapat banyak gang di sepanjang pedestrian ini dimana kalian dapat melihat langsung dengan belok kanan atau belok ke kiri di gang-gang ini banyak kafe restoran dan tempat hiburan lainnya yang dapat kalian nikmati setengah 4 sore saat azan asar berkumandang di sepanjang jalan Istiqlal ini sudah dibanjiri para pejalan tadi oh guys ini adalah aku boleh bilang Taksim masih di bukan area Taksim Square sih tapi di Istiqlalnya jalan Istiqlalnya dan kalian boleh tahu bahwa apa namanya lampu-lampu di atas ini masih apa menunjukkan nuansa natal ya tahu nuansa natal yang bagus yang semua orang Turki menerima perbedaannya keren banget situasinya seperti ini guys rame sekali mau siang mau malam rame banget buset unbelievable dan kalau gak salah di area ini sepanjang jalan Istiqlal ini mungkin satu bulan yang lalu ya ada teroris jadi ada beberapa korban karena ulah teroris yang bikin ulah bom itu ini tram yang biasanya anak-anak muda gandol terus aku juga bikin videonya juga foto ya oh karena ini aku gak berhasil ados 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 datang lagi tramnya datang lagi tramnya datang lagi tramnya wow wow oh cheese cheese guys cool aku bilang gini cheese semoga ada yang gandol masih banyak orang yang keluar jalan-jalan masih banyak orang yang keluar jalan-jalan itu galakal tower menara tower terus belakang itu gak jauh taksim jadi sangat strategis sekali awalnya aku agak terkejut melihat banyaknya cowok berjalan yang bergandeng tangan dengan temennya tetapi menurut informasi yang aku baca bahwa mereka yang bergandeng tangan saat berjalan itu semuanya wajar guys jadi tidak perlu otak kita itu berpikiran yang negatif memang khusus melewati malam tahun baru disini dekat galata tower ini nuansa tahun baru di istanbul guys kalian bisa lihat banyak sekali orang-orang di sini lihat oh gila banyaknya manusia guys aduh gila turgi adalah negara sekuler jadi jangan khawatir bagi kalian yang ingin minum minuman beralkohol seperti bir karena jenis minuman ini juga tersedia dan dijual di tempat-tempat tiburan aku sependapat dengan istanbul tool studio yang menyampaikan bahwa ada sekitaran 3 juta manusia yang mundar mandir di sepanjang jalan stikal ini aku ingin apa namanya sampaikan kepada teman-teman yang melihat video ini disini ini ya sepanjang jalan taksim ini gak ada tempat sampah di seberang kanan maupun seberang kiri jalan jadi tadi pas aku makan sesuatu itu aku harus cari tempat yang ada sampahnya gitu di gabungan dengan yang lain dengan sampah yang lain lalu aku lihat ada orang pegawai gitu yang kayak apa namanya pembersih pakai pembersih ya jalanan ini bawa tas plastik gitu untuk ngumpulin sampah-sampah gak efisien banget gitu ya tapi ya itulah perbedaannya lagi ya tapi mereka harus tahu dong kalau tempat turis yang gini mestinya harus ada tempat sampah sebelah kanan dan sebelah kiri ini gak ada sama sekali ya baru jam 9 jadi masih ada lagi 3 jam untuk merayakan pergantian tahun nah itu pendera Turki sorry banyak orang jadi harus saling pergantian pendera Turki yang paling atas kalian bisa lihat itu adalah bulan ada sinar gitu nah ini ini bulan ini oh my god terus kalian lihat begitu banyak orang yang berjumpul disini oh my god menu gebab untuk makan malamku memang luar biasa guys hanya 500 meter dari Galata Tower dimana aku tinggal selama di Istanbul tidak boleh oh wow hmm it looks so delicious hmm kelihatannya enak ini aduh semuanya pasti halal jangan khawatir teman-teman di Indonesia kalau pas lagi ke Turki wow untuk teman-teman di Indonesia yang mau makan pada saat ada di daerah Iskandar oh no Istiqlal maksudku maaf bisa datang kesini enak banget coba lihat wah uhh kebap ini uh mantap ini enak sekali daging wululululululululululululululul pipa kambing kayaknya ini oh enak banget dan murah hmm satu porsi bisa 10 dolar wah farah oleh ohm aí Goooa baklava dari macem-macem m'm rasa dan Wuh, warna Sangat menggairahkan Teman-teman Kalau teman-teman yang pada Pergi atau Wisata ke Istanbul Di daerah Istiqlal ini, banyak sekali Makanan baklava kayak gini Tapi manisnya Minta ampun Yang jelas bukan untuk aku Karena terlalu manis ini Oh, keretaku Yang tadi aku naikin, sekarang sudah berangkat Ayo, ayo, ayo I'm not really hungry yet But Kalau teman-teman mau cari makanan Atau bar Untuk bersama-sama itu bisa Ya, kayak disini Banyak sekali restoran Atau bar-bar yang dibuka Kanan-kiri ya Kayak gini Wow, tempatnya turis banget Banyak entertainment, musik Tempat untuk hangout guys Ya So, siapa di antara kalian yang sudah strolling around di Taksim Square Juga jalan di sepanjang jalan Istiqlal? Jika belum Semoga kedepannya kalian dapat mampir ke tempat ini Dan menikmati atmosfer Makanannya berbeda dari tempat-tempat yang kalian kunjungi sebelumnya Semoga video ini ada manfaatnya dan informatif tentunya Jika suka, jangan lupa klik like Dan kasih Apa namanya Comment yang terbaik Juga subscribe Dan share video ini dengan teman-teman kalian Aku Titi Lujawane Terima kasih juga tonton video aku Dan juga support channel aku Sampai jumpa lagi Udara sangat panas hari ini Jadi Bagus untuk jalan-jalan Dan aku merasa kepanasan Jacketku akan aku lepas Jadi benar apa yang aku bilang sebelumnya Bahwa memang Penumpang kereta satu gerbong ini Hanya Bukan hanya Harus antri dan beli tiketnya itu diverifikasi di atas itu Ada bunyi tirut gitu Berarti tiketnya masih berlaku Terima kasih